Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jom kita tengok videonya, let's go Oke, insyaallah Amin Masyaallah Kalau yang cowok penuh tattoo itu sudah ada guys ya Dan sekarang cewek guys ya, penuh tattoo Di wajahnya Masyaallah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman tiktok Sudah mendoakan mondi Sudah selalu dukung mondi Hingga mari seperti ini Doakan terus mondi Semoga mondi bisa istiqomah Menjadi pribadi Amin Amin Menuju Merubah hidup Menjadi lebih baik lagi Semoga kita sama-sama istiqomah Amin Amin Karena pada dasarnya dunia ini sementara Enggak selamanya Seperti ini Kita harus berubah Kita harus menjadi lebih baik lagi Karena dunia itu semakin tiba Alhamdulillah Semoga kalian Selalu istiqomah Semoga Kalian yang belum Bisa berubah hidup Semoga kalian suatu saat bisa berubah Amin Amin Ya Allah Dan doakan terus mondi teman-teman Semoga mondi istiqomah ya Terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Itulah tadi video mondi ya Teman-teman sekaliannya Datang ke Malaysia Ya Allahuakbar Dan Masyaallah Dan kita akan menonton Sebuah video lagi ya Disini kita akan Menonton video live-nya Ya Siapa mondi Tak tahu sebenarnya Tolong Hanya Orang viral Sahaja Haa Tak faham Ini jawaban daripada Saya Bidlio Jom kita tengok videonya guys Oke Macam-macam gif Ada donat pada Masyaallah Kacul Zizi Yahya Yang putus asa Bantu yang popular sahaja Tak Kan Itu orang biasa Kita Hari-hari Bantu Yang dia nampak Yang popular Ini bahawa dia muncul Kita doakan Jangan marah Orang komentar Jangan marah Doa Ya Allah ampunkan dia Sayang pada dia Dia baik Yang tak baik itu saya Orang yang kita bantu Popular Tak Yang popular itu Dia bantu Kadang-kadang popular Bukan main dah Habis viral lah Tapi takde Orang tengok-tengok dia mondi Macam mondilah kan Dia viral juga Tapi lalas sekali Dekat jalan Bukan salahkan orang mondi Tapi mondi ada salah Mondi kan Orang lain salah juga Jadi Kita Selalu kan Viral Susah Tapi sama juga Takde orang tolong juga Dah sebulan orang itu susah Dulu pernah kan Umar makcik yang Banjir Ingat tak umar makcik itu Makcik itu popular Tak popular makcik itu kan Masa banjir Ingat Makcik apa Betul Makcik kat Ulu Langat Tuan pun ingat kisah Ulu Langat Siapa tahu kisah Ulu Langat Mungkin dah tak ingat Kisah umar hancur Viral kisah makcik itu Cinta Emi bagi tadi Bagi ni Masya Allah Cinta Emi Dia rahmati Panyak umur Mereka ada sikit Bertambah kebaikan Rumah makcik itu Dia ada rumah Banjir Tinggal tangga je rumah dia Tinggal tangga je Tinggal tangga Jadi kami Maksud tu kami dekat mana bang Kami dekat luar negara Kami terlintas nak tolong Tapi mesti dah siap rumah Sekali bila balik Semua orang dah bergambar Rumah makcik tadi Semua orang dah bergambar Ada menteri Ada Ada YB Ada apa Ada Semua orang Ni semua ada Ustaz ada Artis ada Orang kampung ada Ini pun lonsa ada Mizi ni pun ada Ni pun dah bergambar semua dia orang Tapi rumah makcik tak siap Alhamdulillah Kita bapakkan dengan makcik Kita mulakan tu Sekali puji bagi Allah Rumah makcik dah siap Nangis makcik Baik makcik tu kan Makcik tu dulu kerja di BKL Pencin di BKL Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Kami pakat-pakat Siap rumah makcik tadi Nangis makcik tu masuk rumah Rumah tu lah dia ada Dia dah pencin Dia dah ada lah Sikit-sikit duit untuk makan Minum Siap rumah makcik tadi Dengan adik-beradik Ada beberapa orang tolong juga Keluarga Jiran-jiran juga Siap rumah makcik tadi Bayangkan dah 3 bulan viral Rumah makcik tadi akhirnya siap Tapi orang tak nampak Yang orang nampak abang Tolong orang yang Popular Fofullah sahaja Gak apa-apa buk Hidup ni hanya untuk Allah Hidup ni untuk Allah je Hidup Allah Memang Fitnah ni bila berjalan Dia laju Macam angin Tugas kita Kita doakan Kebaikan Doakan kebaikan Doakan kebaikan Orang suka ambil bahagian Bahagian 4 Fitnah tu Yang mana sedap Hidup untuk Allah Ini perjuang 500 pun ada Semoga Allah berkati Perjuang 100k Perjuang 10k Masya Allah Masya Allah Masya Allah 4 juta dah lain 15,000 Anawi MJ Ustaz nak dengar suara Tak gantuk lagi Mondi Nak cerita apa Mondi 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 baca komen-komen Sampai saat ini Ngebimbing Mondi Alhamdulillah Bisa bertemu Sama orang-orang baik Seperti Pak Ustaz Ebitlow ini Mondi Posisi Lagi Tidur Ya kan Mondi lagi Tidur Terus Benar-benar Capek Ya kan Abis ngamain Terus tiba-tiba Ada Pak Ustaz Ebitlow Datang Alhamdulillah Ngebantu Karena Selama Tidur di jalan Itu jarang Ada orang yang Mau Niat ngebantu Atau Jangankan Membantu Untuk Seperti Memberi uang Atau memberi Bantuan Kayak makan Atau dan lain Itu sama sekali Jarang Sangat bersyukur Banget bisa Ketemu Pak Ustaz Ebitlow Yang bisa Ngambil Mondi Sampai Sekarang Yang sampai Sampai Mondi Sekarang Di Malaysia Subhanallah Banget itu Suatu Apa ya Benar-benar Suatu Kayak Istilah Mimpi Bagi Mondi Karena Mondi Gak Pertama Sama Sekali Merasakan Seperti Ini Gitu Mungkin Ini Adalah Semua Jawaban Doa-doa Terima Kasih Siapa Dut Terima Kasih Selalu Rezekinya Alhamdulillah Banyak Semoga Semua Kebaikan Pak Ustaz Ebitlow Dibales Semua Selalu Berbuat Baik Semoga Pak Ustaz Ebit Selalu Lancar Selalu Rezekinya Karena Selalu Membantu Orang Selalu Peduli Dengan Semua Manusia Disini Karena Jarang Ada Orang Yang Benar-benar Peduli Sama Kita Itu Subhanallah Luan Biasa Mondi Merasa Kayak Mimpi Loh Mimpi Mimpi Gak Nyangka Benar-benar Gak Nyangka Kok Bisa Gitu Kayak Seorang Aku Loh Seorang Orang Yang Benar-benar Hidup Di jalan Bisa Seperti Ini Atas Bimbingannya Atas Semuanya Pak Ustaz Ebitlow Sudah Baik Alhamdulillah Terima Kasih Kisah Pertaluf Fajal Selalu Rezekinya Alhamdulillah Ya Allah Dan Selalu Karena Banyak Kisah-kisah Mandi Yang Benar-benar Apa Ya Yang Kisah Mandi Benar-benar Menyedihkan Bisa Dibilang Menyedihkan Bisa Dibilang Segalanya Pokoknya Mungkin Ini Adalah Semua Jawaban Doa-doa Terima Makasih Anawi Semoga Berkas Selalu Rezepinya Mohon Doain Terus Mandi Semoga Mandi Bisa Istri Koma Bisa Di Malaysia Ini Bisa Belajar Lagi Dengan Baik Bisa Memperbaiki Diri Terima Kasih Selalu Lancas Selalu Rezepinya Siapa Itu Kak Ninong Api Sanawi Rekas Selalu Alhamdulillah Siapa Itu Dud Dud Meg Dud Meg Dud Meg Ya Allah Semoga Ansa Selalu Rezepinya Panjang Umurnya Amor Dibawa Sedikit Cerita Disini Boleh Nggak Ya Allah Kalau Lihat Matanya Itu Kayak Nggak Ngelihat Kita Kan Putihnya Nggak Ada Pokoknya Doain Terus Mandi Semoga Sisi Koma Selalu Rezekinya Iya Dan Untuk Kalian Yang Sedang Memperbaiki Diri Semangat Terus Dan Doain Terus Pak Ustadz Semoga Saya Selalu Panjang Umurnya Selalu Berbaik Baik Selalu Menjadi Motivasi Selalu Jadi Inspirasi Kita Semua Doakan Terus Beliau Semoga Saya Selalu Panjang Umur Mondi Sampai Kapan Di Malaysia Satu Bulan Insya Allah Nggak Tahu Lagi Tadi kan Kerja Di Malaysia Kalau Dia Di Malaysia Insya Allah Dia Istiqlomah Kalau Di Indonesia Nanti Kawan Kawannya Mondi Banyak Sekali Yang Mau Ajak Mondi Parti Lagi Tapi Kalau Di Malaysia Bagi Tugas Bagi Kerja Saya Kefikiran Kemarin Itu Bawa Ke Malaysia Hijrah Tapi Ternyata Ustaz Abid Liu Berbuat Sebelum Saya Bicara Saya Salat Hajat Saya Bicara Apa Itu Baik Dua Rekat Sampai Akhirnya Allah Bukakan Jalan Ya Masya Allah Masya Allah Teman-teman Sekalian Masya Allah Mondi Ini Masih Muda Masih Panjang Masa Depannya Masih Banyak Harapannya Dan Allah Subhanahu Atta Ala Itu Sangat Mencintai Orang-orang Yang Bertawab Dan Mencucikan Jadi Orang yang Bertawab Itu Bukan Hanya Ampunan Allah Yang Dia Dapatkan Tapi Juga Kecintaan Allah Jadi Allah Sayang Kepada Orang-orang Yang Bertawab Jadi Mondi Kalau Derasakan Nikmat Nia Ta'an Nanti Maka Mondi Takkan Ada Niat Lagi Untuk Bermaksiat Takkan Niat Lagi Untuk Kembali Kepada Zaman Seperti Dulu Betul Tak Ustaz Benar Karena Nikmat Nia Ta'an Itu Bila Dibandingkan Dengan Nikmat Nia Maksiat Nia Maksiat Seperti Samudera Yang Luas Nia Maksiat Seperti Tetesan Air Saja Jadi Orang Tidak Akan Pernah Mau Tinggalkan Nia Maksiat Sebelum Mereka Merasakan Nia Maksiat Makanya Da'wahnya Rasulullah Itu Dengan Hikmah Seperti Yang Ustaz Abid Lakukan Hari Ini Dirangkul Bukan Dipukul Dirangkul Bukan Dipukul Disayang Sayang Diajak Umat Kepada Allah Dengan Kelembutan Orang Banyak Sayang Sayang Sama Mondi Sayang Jadi Baik Hati Jadi Bila Kita Dapatkan Allah Kita Dapatkan Segala Galanya Bila Kita Kehilangan Allah Kita Akan Kehilangan Segala Galanya Ya Tapi Tetap Sebaik Apapun Kita Sebaik Apapun Kita Maka Akan Tetap Ada Orang Yang Tidak Suka Baik Teman-teman Sekalian Ya Dengarkan Baik Baik Mungkin Banyak Yang Belum Kenal Mondi Ini Adalah Saudara Kami Dari Indonesia Yang Dijemput Masyalah Masyalah Jezak Oleh Ustaz Ebit Liw Ke Malaysia Untuk Diajarkan Agama Mondi Lama Tinggal Di Jalan Beliau Bersama Komunitas Sepang Di Indonesia Masyallah Ya Ustaz Ebit Jumpai Dia Di Jalanan Kemudian Ustaz Ebit Ini Video viral Mungkin Yang Bertanya Belum Pernah Lihat Ustaz Belum Pernah Lihat Konten Ustaz Sama Mondi Jadi Kalian Tahu Mondi Insyaallah Anak Muda Yang Punya Feature Yang Bagus Insyaallah Sekarang Satu dunia Orang Lihat Mondi Satu dunia Orang Perhatikan Ya Allah Kuasa Memuliakan Menghinakan Orang Suka-sukanya Ya Hari Ini Allah Hinakan Besok Allah Mulihakan Allah Naikkan Allah Terunkan Allah Tinggikan Allah Rendahkan Yang 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 Memberikan Harta Kepada Orang Kaya Allah Yang Mengambil Harta Di Orang Kaya Allah Allah Kuasa Bahagiakan Orang Miskin Tambah Bagi Harta Allah Kuasa Susah Kaya Tanpa Ambil Hartanya Jadi Begitu Jika Dengan Mondi Allah Kuasa Memuliakan Mondi Sekarang Dikenal Satu dunia Sekarang Dikenal Satu Malaysia Satu Indonesia Kemana pun Pergi Nanti Orang Sudah Lihat Mondi Rezeki Pun Akan Bertambah Maka Jaga Adab Ini Semuran Anak Saya Mondi 21 Tahun Anak 23 Tahun Saya Bilih Anak Om Dari Ini Udah Lebih tua Dari Mondi Jadi Mondi Anggap Kami Orang Tua Jadi Jaga Diri Baik Baik Di sana Jaga Adab Baik 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 Semuanya Jaga Sholat Yang penting Jaga Sholat Apapun Yang Sudah Terjadi Biarlah Terjadi Masa Lalu Itu Adalah Salah Satu Guru Yang Terbaik Masa Lalu Adalah Salah Satu Guru Yang Terbaik Hari Ini Sekali Kita Tengok Ke Belakang Tapi Lihat Kedepan Yang Lalu Biarlah Berlalu Tato Mondi Itu Mudah Menjadi Saksi Di Akhar Nanti Akan Allah Jadikan Cahaya Nanti Di Akhar Orang Orang Bertato Sholat Luar Biasa Yang Aneh Tak Ada Tato Tak Sholat Jadi Sekarang Itu Ada Orang Cakap Kenapa Tak Hapus Tak Perlu Hapus Saya Tanya Sama Banyak Guru Ternyata Ustad Tattoo Itu Tattoo Memang Haram Tapi Ketika Orang Memakai Tattoo Itu Wuduknya Sah Karena Itu Tinta Masuk Kulit Beda Dengan Orang Saya Lagi Melukis Saya Lagi Ada Painting Saya Lagi Bikin Painting Ternyata 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 Lihat Painting Saya Ternyata Ada Colors Ada Oil Painting Yang Kena Di Kulit Itu Tak Sah Huduk Tapi Kalau Tattoo Masuk Kedalam Kulit Maka Mondi Tak Perlu Melayani Orang Hapus Tattoo Kalau Sedikit Boleh Dihapus Tapi Kalau Satu Tubuh Ganti Kulit Nanti Tattoo Itu Bisa Jadi Asbab Bidayah Mudah-mudahan Orang Bisa Semangat Bertobat Asbab Melihat Mondi Ya Allah Si Mondi Ini Belum Bagi Kerja Esok Kita Bagi Dia Cari Ilmu Kerja Masuk Rasah Person Trend Sini Masuk Alif Kita Nak Hantar Alif Mondi Fokus Belajar Mondi Bukan Fikirkan Dunia Mondi Sangka Baik Sama Allah Sangka Baik Kepada Ustaz Abid Liu Kepada Semua Kawan-kawan Di Malaysia Mereka Tulus Ikhlas Mereka Orang-orang Baik Orang-orang Baik Yang Murni Membantu Mondi Karena Allah Bukan Karena Dunia Bukan Karena Apa-apa Allah Sala Muhammad Dan Itulah Tadi Dari Ustaz Abid Liu Di Khari Channel Ini Masya Allah Dan Kita Sudah Melihat Bagaimana Kebaikannya Ustaz Abid Liu Menolong Mondi Seperti Itu Hidayah Itu Masya Allah Akan Datang Kepada Kita Kalau Kita Nak Tapi Kalau Kita Tak Nak Susah Kita Dan Adap Hidayah Intinya Adalah Kalau Kita Istilahnya Ingin Hidup Kita Itu Damai Kata Usaha Dari Sulaiman Tadi Bahwasannya Kalau Kita Ada Allah Maka Kita Tidak Akan Merasa Apa Namanya Itu Kehilangan Tapi Kalau Tidak Ada Allah Dalam Jadi Kita Maka Sesungguhnya Kita Sudah Merasa Kehilangan Ataupun Kehilangan Sebuah Hal Yang Berharga Di Dunia Ini Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Usaha Ebi Liu Dan Kita Akan Coba Baca Komentarnya Alhamdulillah Syukur Terima Kasih Allah Karena Usaha Ebi Liu Telah Membantu Dan Menyelamatkan Mundi Menjadi Insan Yang Lebih Baik Di Dunia Ini Masya Allah Alhamdulillah Ustaz Islam Itu Bukan Setakat Di Malaysia Usaha Ustaz Amat Makhluk Di Langit Banggakan Allahu Akbar Alhamdulillah Inilah Contoh Dakwah Yang Positif Bil Hikmah Tidak Cepat Menghukum Orang Tapi Beribimbingan Dengan Sifat Kasih Sayang Kata Sa' Dari Merangkul Bukan Memukul Seperti Itu Disayang Bukan Ditendang Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasi Selamat Di Video Selanjutnya Gimana Menurut Teman Teman Sekalian Silahkan Comment Di Bawah Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Ke Link Di Deskripsi Saya Pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax